Intro Halo pemirsa sama datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Nissan March 1,2L manual tahun 2011 Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau diriset Silahkan tonton video ini sampai habis semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas Yang pertama kita bisa perhatikan mulai dari bagian depannya atau bagian belakang Jadi kita perhatikan kita cek yaitu dudukan atau tongkrongan dari mobil Pastikan bahwa dudukannya itu lurus tidak miring ke kiri atau ke kanan Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan Yang pertama itu adalah di nut ya Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil Jadi nut kita periksa kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi ya antara kiri dan kanan Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi Jadi permukaan bodi kita cek kita pastikan bahwa bayangan atau objek-objek Bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil Kita cek kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus ya tidak bergelombang Kita periksa juga lampu-lampu terus kaca semua komponen-komponen yang ada di luar mobil Termasuk bannya ini ban juga ketebalannya masih sekitar 70% masih ada untuk ban depan Kita kelilingin mobil kita cek kita pastikan secara keseluruhan eksterior atau bagian luar mobil masih oke Untuk ban belakang juga ini masih cukup tebal ya masih sekitar di atas 70% Kita kelilingin mobil kita cek kita pastikan secara keseluruhan kondisi masih oke Ban juga termasuk hampir sama ya hampir sama hampir rata ketebalannya Rata ketebalannya oke Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan interior Eh interior sorry eksterior mobil oke berikutnya coba kita masuk ke dalam Oke untuk kuncinya ini dia terpisah dengan remote dan ini masih bawaan orisinil dari Nissan nya ya Nah seperti itu oke sekarang kita coba buka mobil Ini kunci ini buka oke sekarang kita coba masuk ke dalam Pada saat kita buka pintu yang pertama kali kita cek itu adalah aroma dari dalam kendaraan Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap Kalau dia berbau apek atau tidak sedap sebaiknya dihindarin karena apa karena ada indikasi mobil terkena banjir Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal Jadi pedal kita cek kita pastikan bahwa kondisi pedal dia berbanding lurus Ketebalannya dengan kilometer atau pemakaian mobil Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di bagian kolong dashboard Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Terus kita periksa juga di bagian masing-masing kolong jog Juga kita cek kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Setelah kita cek dan kita pastikan bagian interior terutama di bawah interior mobil ya Oke sekarang kita coba masuk ke dalam Pada saat kita masuk ke dalam kita cek kita periksa kondisi dashboard secara keseluruhan masih oke atau tidak Terus kita perlu periksa juga untuk plafon kondisinya masih oke atau tidak Dan kita periksa juga di ini apa Di sarung jog ya Jadi sarung jog dia original ya bahannya bahan Fabrik dan untuk ukuran mobil tahun 2011 kondisinya masih oke ya Seperti itu Oke setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian Dalam atau interior mobil berikutnya coba kita nyalakan mobil Oke untuk nyalakan mobil di bagian sini kita colokin kuncinya Terus jangan lupa juga untuk mobil manual kita cek pastikan bahwa posisi giginya netral Terus barulah kita coba nyalakan mobil Pada saat kita nyalakan mobil Pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi Yang pertama akinya sudah suak Jadi perlu diganti atau di cas Atau ini apa namanya tuh Dinamo starternya yang bermasalah Jadi perlu dicek atau diservis Terus habis itu untuk getaran mesin Itu bisa kita periksa dengan kita pegang Setir bagaimana getaran mesin yang kita rasakan Dari posisi duduk juga bisa kita rasakan Karena Nissan Marsnya ini 3 silinder ya Jadi getarannya memang lebih bergetar dibandingkan dengan yang 4 silinder Tapi masih di bawah Eh di ambang toleransi ya Jadi kita harus cek Kalau dia getarannya berlebih Berarti ada kemungkinannya pertama Engine mountingnya sudah keras atau pecah Jadi perlu diganti Atau mesinnya pincang Jadi perlu diservis atau tune up Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan Itu adalah di kilometer mobil Jadi Nissan Mars ini kilometernya di 108 ribu Jadi disini juga ada gantungan servis terakhirnya ya Servis terakhirnya Jadi ganti oli berikutnya di 109 ribu Terus habis itu Masih ada buku manual ya Cuman buku servisnya sudah tidak ada Sama disini ada juga Cek ambang batas emisi Ada juga nih saya lihat disini Oke Oke dalam mencari mobil bekas Yang pertama kita perhatikan Itu adalah Yang pertama antara kilometer Terus habis itu Secara kesuruhan fisik mobil Dengan servis-servis record sebelumnya Pastikan itu sesuai Jangan sampai Kita dapat mobil yang ternyata Kilometernya sudah diturunkan Atau di reset Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin Oke untuk buka cup mesin Di bagian sini Ini buat buka cup mesin Di bagian sini untuk buka tanki bensin Terus habis itu Disini ada pengaturan spion ya Dia sudah elektrik Tapi dia belum retract Disini ada kisi-kisi AC Terus sebelum kita ke depan Kita cek juga di door trim Ini kondisi door trim Dia warnanya warna hitam Kondisinya juga masih oke Terus di bagian sini ada pengaturan Buat central lock Lock unlock power window Tombol power window di keempat pintunya Oke terus Jangan lupa juga Jika kita mencari mobil bekas Ini kita perlu periksa Di pinggir-pinggir pintu Ini ada sealer ya Jadi dia bahannya Karet yang Apa dipencet kuku dia ini ya Apa namanya bisa kerasa ya Karetnya tidak terlalu lembek Dan tidak terlalu keras Pastikan bahwa sealer Di pinggir-pinggir pintu Itu kondisinya masih oke Karena apa? Karena apabila sealer pintu Sudah rusak atau cacat Berarti ada indikasi pintu Sudah reparasi atau perbaikan Dan apabila sealer pintu Tidak ada Berarti ada indikasi pintu Sudah gantian Oke sekarang Kita periksa ke bagian mesin Untuk mesin Ini bukanya di bagian sini Jadi di sebelah Agak ke kiri dikit Kita dorong Eh ke kanan dikit Kita dorong ke kiri ya Oke Nissan March ini mengusung Mesin 1200 cc Tiga silinder Dengan penggerak Roder depan Jadi mesinnya ini Sama persis dengan Datsun Go Dan Datsun Go Plus Panca ya Jadi Mobil ini dipakai Oleh Datsun Karena terkenal Apa Perawatannya juga mudah Dan bensinnya juga Relatif bandel ya Seperti itu Untuk memeriksa kondisi mesin Masih oke Bisa kita dengarkan Yang pertama Ritme suaranya Pastikan bahwa Ritme suaranya Konstan beraturan Suaranya halus Serta getarannya Juga masih Diambang toleransi Untuk ukuran Mesin tiga silinder Untuk memeriksa Mobil yang tidak bekas Nabrak depan Kita bisa cek Di kap mesin Ini juga di bagian Pinggir-pinggirnya Ada sealer Jadi sealer kita cek Kita pastikan bahwa Sealer kondisinya Juga masih oke Terus di Dalam kap mesin Juga kita periksa Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Terus kita periksa juga Di bagian sini Di bagian Depan ada besi Yang memanjang Kita sebut apron Kita cek juga Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Bagian sasis Bagian pinggir-pinggir Juga kita periksa Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Terus untuk Mereksa mobil Yang tidak bekas Banjir Kita bisa cek Komponen-komponen metal Yang ada pada mesin Pastikan bahwa Tidak ada karat Dan tidak ada Sisa-sisa lumpur Yang ada di Tempat-tempat yang sulit Untuk dibersihkan Seperti itu Van listrik Juga perlu kita periksa Pastikan bahwa Dia berputar Secara normal Bagian mesin Sudah kita cek Sekarang kita tutup Bagi yang mencari Mobil hatchback Dengan kapasitas 5 penumpang Yang terkenal Irit Mobil irit Perawatannya juga Mudah Terus habis itu Bentuknya juga Masih oke Jadi banyak orang Yang bilang ini Mendekati bentuk Mini Cooper Seperti itu Tapi itu Tinggal tergantung Selera Terus Bengkel Nissan Pun juga Tersebar Terus habis itu Bengkel-bengkel Biasa pun Juga bisa menanganinya Bagi yang mencari Mobil hatchback Dengan kapasitas 5 penumpang Mungkin Nissan March Ini menjadi Pilihan yang dapat Dipertimbangkan Sekarang kita coba Di bangku Baris Belakangnya Oke Saya masuk ke dalam Oke Nah ini Saya masuk ke dalam Walaupun mobilnya kecil Tapi kapasitasnya Lumayan ya Untuk di belakang Saya tingginya 174 cm Ini posisi Mengumudi saya Saya bisa dapat Legroom sekitar Hampir 7 jari ya 7 jari Untuk headroomnya Sendiri itu Masih ada Sekitar 5 jari Terus untuk Di belakang Bisa duduk 3 penumpang Dengan Sendaran kepala Yang menyatu Dengan Dengan Jok Terus habis itu Ada 2 seatbelt 3 titik Kiri dan kanan Serta 2 titiknya Ada di bagian Bawah sini Untuk penumpang Yang di tengah Terus habis itu Disini ada Ini ya Ada Buat narok barang Juga bisa disini Terus habis itu Apalagi ya Di bagian sini Ini belum ada tempat penyimpanan ya Cuman ada tempat penyimpanan Cup holder Satu saja disini Oke Terus lampu pun Di belakang juga gak ada Cuman disini ada Handle tangan ya Handle tangan Terus Sama jok Bagian belakang Bisa dilipat ke depannya Senderannya Untuk dapat space bagasi Yang lebih besar Seperti itu Oke Sekarang kita buka Pintu Kita pereksa juga Door trim Ini door trim Kondisi juga masih oke Terus Apa lagi ya Disini ada tombol ya Tombol buat power window Sudah dilengkapi dengan Child lock Terus sealer pintu Juga kita pereksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Sekarang kita lanjut Untuk bagian belakang Untuk bagian belakang Disini ada spoiler Ada lampu rem Kaca belakang sudah dilengkapi Dengan defogger Ada Wiper belakangnya juga Terus Ada kamera mundur ya Sudah Tambahan Dari pemilik sebelumnya Sensor parkir Belum ada Sekarang kita coba Pereksa bagian bagasi Oke Bagian pintu bagasi Jangan lupa juga Kita pereksa Sealer ya Pastikan bahwa Sealer Kondisinya juga Masih oke Serta bagian tulangan Tulangan dari pintu Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak belakang Ini traynya Di bagian belakang Ikut ngangkat ya Karena disini ada talinya Terus Space bagasi Masih lumayan ya Oke Kita bisa memperluas Dengan kita Lipat Senderan Bangku belakang Oke Di bagian bawah sini Ada ban Ukurannya full size ya Ban ukuran full size Dengan Velg masih kaleng Disini lengkap Ada donkrak Kunci roda Sebagainya Terus pastikan juga Di tempat Sini Pinggir-pinggir Belakang Pastikan bahwa Tidak ada Reparasi atau perbaikan Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Belakang Serta Tidak ada karat Atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Banjir Oke Ini Oke Tadi Ya Oke Sorry Ya Oke Sekarang kita tutup Pengisian bensin Ada di sebelah Kiri ya Sebelah kiri Terus kita periksa Juga di bagian sini Door trim Kondisi juga Masih oke Terus Ini cat locknya Sealer pintu Juga kita periksa Pastikan bahwa Kondisi Sealer pintu Juga masih oke Ini tampilan bagian Belakang Bagian belakang Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Depan Untuk bagian depan Door trim Kondisi juga Masih oke Terus Sealer pintu Juga kita periksa Pastikan bahwa Sealer pintu Kondisinya juga Masih oke Ini bagian Depan Sekarang kita coba Masuk kita lihat Apa saja yang ada Di Ini ya Kita mulai dari Bagian sini ya Bagian Dashboard Kita mulai dari Bagian stir Stir Kondisi stir Masih Lumayan oke Disini ada Pudar-pudar Karena pemakaian Terus Ini ada tombol Klakson Cluster speedometernya Ada di bagian sini Terus disini ada Buat Wiper Eh bukan Disini ada buat Ini ya Apa Tuas buat lampu ya Jadi ada lampu Besar Lampu kecil Lampu sen Lampu dim Terus di bagian sini Ada pengaturan Buat wiper depan belakang Serta air wiper Depan belakang Oke Terus disini Sudah bisa Stir sudah bisa Tilt ya Tapi teleskopik Belum bisa Terus untuk Kisih-kisih AC Di bagian tengah Ini ada dua Disini ada tombol Lampu hazard Terus audio Sudah diganti Sama pemilik sebelumnya Dengan android Dilengkapin dengan Kamera mundur Seperti itu Oke Di bagian sini ada pengaturan AC Ini ada Kecepatan angin AC Sampai 4 level Buat mati Nyalakan AC Angin saja Terus habis itu Disini ada Buat defogger Belakang Disini ada pengaturan Buat arah Semburan angin Sama disini ada Defogger depan juga Terus disini ada Buat suhu Pengaturan suhu Ventilasi luar dalam Terus di bagian bawah Sini ada Tempat penyimpanan Sama cup holder 2 Tuas manual 5 kecepatan Plus mundur Terus di bagian Tengah Disini ada Ini buat Naruh handphone Bisa Handle rem tangan Seatbelt Kunci seatbelt Di kunci seatbelt Juga bisa kita periksa Kalau di bagian dalam sini Ada karat Atau sisa-sisa lumpur Supaya dihindarin Kenapa? Karena ada indikasi Mobil terkena banjir Disini ada Tempat penyimpanan Terbuka ya Di bagian sini Ini ada laci penyimpanan Tertutup Terus Di bagian sini ada cup holder Tempat penyimpanan terbuka Terus kita ke bagian atas Disini ada Handle Tangan Sun visor Bagian penumpang Belum ada Cerminnya Ada lampu baca Sepion Sudah ada pengaturan Kesilawannya Secara manual Terus di bagian sini Ada tempat buat Nyilipin Kertas kecil Atau dokumen-dokumen Kecil Atau kartu ya Terus Di bagian sini ada Cermin Ada tutupnya ya Oke Terus di bagian Ini Sini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan Terbuka Oke Mungkin Sekian Ulasan Atau review saya Mengenai salah satu Stok yang ada di showroom kami Zalmotor Yaitu Nissan March 1,2 Tipenya L Manual Tahun 2011 Apabila berminat Terhadap mobil ini Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga Kami cantumkan Di keterangan video ini Di bagian bawah Serta Ini ya Pembelian mobil ini Bisa dengan cash Bisa kredit Bisa atau Tertambah bisa Ada rekanan kami Juga bisa ngelayanin kredit Dengan sistem syariah Serta jangan lupa juga Jika kita membeli Mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena apa Dengan test drive Kita bisa membandingkannya Atau merasakan mobil Bagaimana kualitas mobilnya Mulai dari rasa berkendara Performa mesinnya Masih oke atau tidak Kaki-kakinya masih Nyaman atau tidak Power steeringnya Pengeremannya Koplingnya masih ringan Atau tidak Perpindahan giginya Masih halus atau tidak Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Zalmotor sendiri Terletak disini Di pos Di pusat otomotif Sentra harapan Di harapan Indah Bekasi Area parkir luas Jadi kita bisa Bebas Puas Untuk test drive mobil Oke Mungkin sekian Video dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan Tombol jempol Jangan lupa Subscribe juga Di Zalmotor Channel Klik juga lonceng notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat informasi Video terbaru Serta stock stock Terbaru kami Serta Jangan lupa juga Follow Sosmed kami Ada di Facebook Facebook Instagram TikTok Twitter Youtube Serta Thread Zalmotor Channel Serta di akhir video ini Saya juga akan mencatungkan Playlist mengenai Stock yang tersedia Terus playlist mengenai Mobil-mobil Nissan yang lain Serta playlist mengenai Mobil Eh Tips Bagaimana mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Semoga video bermanfaat Jangan lupa komentarnya Serta di share Atau dibagikan ke Keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang senang mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi